Kolega kita, Bapak Rof. Sustainable Use of Petland and Health Mitigation in ASEAN atau SUPA komponen 1 dengan Pusat Riset Pembangunan Pedesaan Pertanian Berkelanjutan atau Center of Sustainable Agriculture and Rural Development, Universitas Syakwala mengadakan seminar nasional bertajuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan gambut berkelanjutan pada hari Kamis 16 Februari 2023 di Aula Multiple Purpose Room atau EMPER. Gambut, tugasnya itu menyimpan, menangkap si Udwa, lebih hebat dari hutan, dua kali dari hutan. Kemudian menjadi busa, supaya jangan banjir. Nanti kalau hujan, banyak lagi diserap. Kalau kemarau, dilepas. Jadi kita inginnya, maksudnya, misu-misu yang gambut ini ya, kita ikut membantu pengelitian-pengelitian, khususnya agar lahan ini tuh tetap dilestarikan. Jadi tidak banyak dipakai atau dirusak untuk dijadikan lahan kunian atau lahan pertanian, karena ekosistem gambut ini kan sangat penting untuk dilestarikan. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 500 peserta, di mana 100 peserta hadir secara offline atau luring, dan 430 peserta hadir secara offline atau daring. Permasalahan utama adalah, karena memang lahan gambut ini kan lebih dahulu dikembangkan untuk saatnya tanah sawit, maka pengetahuan masyarakat itu harus dibarengin dengan pembukaan kanal. Maka di sisi yang lain, pembukaan kanal yang nasif, yang luas, maka produk dikasih batas sawit itu terjadi. Yang menjadi persoalan kita di Aceh itu ada 244 ribu hektare yang gambut itu berada di APL. APL itu artinya area pengguna lain. Area pengguna lain itu ada keleluasan masyarakat melakukan penggarapannya. Jadi karena ini adalah bisa digarap, itu digarap itu untuk kebutuhan sektor pertanian, itu kecenderungan mereka sebelum mengarap, pembersihanan itu dengan sistem membakar. Inilah salah satu persoalan kita. Satu sisi ini dibenarkan melakukan budidaya karena berada di APL, di sisi lain masyarakat membersihkan lahan itu dengan pola membakar. Selain bertujuan memberikan gambaran ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di daerah gambut, serta memberikan konsep dan implementasi praktik baik dalam pengelolaan lahan gambut, program ini diharapkan diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh pada umumnya. selamat menikmati.